Pemeriksa aksi demo blokade jalan rusak antara kecamatan Rambi Puji hingga kasihan Jember, Jawa Timur yang dilakukan beberapa warga berakhir adu mulut hingga nyaris ricu dengan aparat kepolisian. Pasalnya pendemo membakar puluhan ban bekas di tengah jalan raya menuntut agar truk besar tidak melintasi jalan tersebut. Inilah aksi demo yang dilakukan beberapa warga desa kasihan kecamatan Puger, Jember. Dengan membelokade kendaraan besar seperti truk tronton yang melaju dari kecamatan Rambu Puji hingga Puger, tepatnya di pertinggaan Kaliputi. Keberadaan truk besar tersebut menurut warga berusak jalan raya sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan hingga menewaskan warga. Geram dengan keberadaan jalan yang rusak, salah satu pendemo kemudian membakar ban bekas di tengah jalan hingga memicu api yang besar. Sementara itu, aksi makmat juga melakukan aksi demo di tempat terpisah. Mereka juga meminta agar dam truk tidak melalui jalur tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sementara itu, kasat lantas Polres Jember, saat dikonfirmasi terkait banyaknya kecelakaan akibat jalan rusak, tidak memberikan klarifikasi lanjutan. Diketahui jalan menghubung dua kecamatan, yakni kecamatan Rambu Puji dan kecamatan Puger rusak parah hingga memakan korban jiwa. Rusaknya jalan akibat banyaknya dam truk, salah satu perusahaan yang melalui jalur tersebut. Dari Jember, Bambang Sugiyerto, INews melaporkan. Antrean ratusan truk di Pelabuhan Merak Banten terjadi usai pihak Pelabuhan ASDP Merak Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakauheni Lampung. Hal itu disebabkan adanya cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda, Banten. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten mengakibatkan antrean panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiran cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di res area km 43 atau km 68. Mas mau ke mana mas? Mau ke Lampung. Oh ke Lampung? Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan ini? Ini cuaca buruk. Oh cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya lagi menunggu dulu. Nunggu dari imbawan dari petugas atau bagaimana mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintas Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainews mengabarkan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolresta Besemarang, Kombes Irwan Anwar, beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus oknum polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, menggama Maris Kinata, Oktafandi hingga berujung kematian. Dalam papanan awal, Kapolresta Besemarang mengaku siap dievaluasi. Kombes Irwan juga menjelaskan. Kronologi awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam pemanggilan tersebut, Kapolresta Bes beserta jajarannya menayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Sementara itu, Kabit Propampol Dajotengah, Kombespol Aris Supriyono menjelaskan, awal peristiwa penembakan terjadi waktu yang berbeda, bukan saat pembubaran tawuran. Namun, penembakan terjadi setelah pembubaran tawuran, saat korban dan teman-temannya melarikan diri. Maka yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh tiga kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolresta Bes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar, dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet. Dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu, seperti yang dijelaskan Pak Kapolresta Bes, menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu. Sehingga terjadilah penembakan. Sementara Ketua Komisi 3DPRRI Habibur Rahman menyatakan, komitmennya mengawal kasus dugaan penembakan Gamma Rizki Nata, siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, yang diduga dilakukan Oknum Polisi Aibdaer hingga ke persidangan. Itu yang kita perjelas tadi, tindakan yang bukan hanya dari segi etik, propam yang sudah melakukan tindakan, tapi dalam konteks pidana, pelakunya ini langsung ditangkap, juga sudah ditahan oleh Reskrim Um Polda, Jawa Tengah. Jadi ada double ya, tindakan yang dilakukan, baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, karena siapa yang melakukan, dialah yang bertanggung jawab. Si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, harus dimintai bertanggung jawaban secara hukum. Dan kami, teman-teman Komisi 3 tadi, Pak Rudi, kita komit untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan. Dan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang tadi merupakan kesimpulan umum rapat barusan. Fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya. Polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku, seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja setelah kita dalami, kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar, menginginkan pintar. Setelah kita tanya, kita gali ke anak yang berkomplik dengan hukum, ya betul, dia memang disuruh belajar. Dan itu dianggapnya sudah hal biasa, karena memang dari kecil, ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merangkati berat? Tidak, tidak. Jadi dia, kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin, setelah kita dapat juga, dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Pasangan Cawagup-Cawagup Jakarta Pramono Rano unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan Pram Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menak-telak di seluruh kecamatan pada PKD Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07 persen dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pram Rano memperoleh suara 2.183.239 suara. Pram Rano unggul merata di seluruh kecamatan terutama Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pasangan nomor urut 3 Mas Pram Bangdul memperoleh suara saya sebutkan ya untuk paslon 3 2.183.239 suara sama dengan 5.007 persen. 50,07 atau 5.007 persen. Menurut KPU Jakarta, penghitungan suara tingkat kecamatan sudah rampung 100 persen. Sementara rekapitulasi suara tingkat provinsi dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan Ayus melaporkan. Relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido berunjuk rasa di KPU Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Rido menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penelenggaran Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arief Rahman selaku koordinator Relawan dan Ormas Rido menganggap ada ketidaktransparanan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPU di Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan yang mana satu tidak melibatkan RT yang kedua adalah para-para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu Komisioner KPU di Jakarta Astri Megatari menyatakan KPU di Jakarta masih menunggu rekomendasi dari bawah su terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Rido. Untuk terkait dengan hal tersebut memang kami terus berkoordinasi dengan KPU Kota Jakarta Timur khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya tim relawan Rido mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPU di Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat namun masa mendesak penegak hukum dan mewasu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta Henry Aprila, Sutrisno INews melaporkan. Majelis Kehormatan Dewan DPR menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota Komisi 1 DPR Julius Setiarto terkait Partai Coklat di Pilkada 2024. MKD menyebut Julius terbukti melanggar etik melalui pernyataan yang diunggah melalui media sosial TikTok. Majelis Kehormatan Dewan MKD menggelar sidang kode etik Julius Setiarto terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik berupa pernyataan Partai Coklat yang menuduh institusi Polri menggalang dukungan pada Pilkada 2024. Dalam sidang diputuskan Julius terbukti melanggar etik dan mendapat sanksi teguran tertulis. Sementara Julius sendiri mengakui tujuan dirinya menyinggung dugaan keterlibatan Partai Coklat di Pilkada Serentak hanya untuk meminta klarifikasi kepada Polri terkait kebenaran informasi tersebut. Saudara Tadi sudah saya sampaikan yang mulia cara saya mencari tahu dan mempertimbangkan negara-negara meminta klarifikasi di luar itu itu bukan cara di luar itu saya tidak melakukan karena Partai kami itu yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sampai saat ini. Terima kasih. Ada hasilnya yang berkeputusan hukum yang dicari oleh Partai Saudara? Tentang Pilkada ini yang berkeputusan hukum tentu saja belum ada. Pilpres? Pilpres saya belum tahu. Tadi cari tadi buktinya. Tidak ada belum? Ya, tetapi kalau tidak setiap hari ada di desk Pilpres atau desk Pilkada saya tidak tahu. Dalam dialog rakyat bersuara Ketua Umum Melingkar Nusantara Hendar Samarantoko mengatakan kekalahan calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan di Jawa Tengah Andika Perkasa terjadi karena faktor popularitas. Sementara itu politisi PD Perjuangan Dedi Isitoros menyebut ada faktor lain penyebab kekalahan Andika di Jawa Tengah yaitu intervensi. Penelitian menyatakan di beberapa daerah itu tidak bisa dijeneralisir tiap daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing. Ada ketokohan di situ. Ambil contoh di Jateng lah. Kita ambil contoh. Ya kan? Kalau yang menang itu adalah siapa? Calon PDIP? Andika Perkasa dan ini itu malah kita harus agak heran sebenarnya. Karena apa? Di situ ada dua faktor yang besar. Ya kan? Bukan hanya Ahmad Lutfi. Ya. Lutfi itu memang sudah populis di sana. Ya kan? Nah, jangan dulu diangkat mic-nya. Saya ngomong dulu gitu loh. Ya kan? Saya terganggu dengan itu. Ya kan? Iya gitu loh. Jangan dulu diangkat mic-nya. Saya ngomong dulu. Nah ya kan? Saya nah belum lagi faktor tersiasit. Kita harus akui itu bersama. Gitu loh. Ya. Jadi ya kan? Saya tidak mengatakan bahwa ini masalah menangan-menangan. Mungkin apabila ya proses pilkada ini dilaksanakan dua-tiga bulan ke depan. Mungkin Andika mungkin bisa menyusul. Tapi dia tidak populis di sana. Apakah yang namanya Lutfi sudah besar? Enggak tuh. Suruh penya dempet-dempetan. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik masyarakat enggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar enggak milih. Dari mana surveinya? Nah mau dibukain semua Google aja lah. Tapi saya baru dengar itu kan. Kalau enggak suka kan artinya jomplang banget. Ini kan enggak jomplang mirip-mirip. Iya makanya sampai minta tolong presiden dan mantan presiden. Kalau dia merasa nyaman dan udah besar taca asin udah besar emang masih perlu nyeret-nyeret pra-prabowo. Emang masih perlu ngelapor-lapor Pak Jokowi. Kan enggak. Jadi survei terakhir itu ada yang menyebut 4138 ada 3838. Dan kita tahu di Jawa Tengah itulah salah satu tempat ini sudah setahun dikerjakan begitu habis pilpres jalan terus nih. PJ-PJ ampun-ampunan Pak bekerja. pernah waktu pilpres itu 127 kepala desa dipanggil oleh Dilkrim Suspolda. Dan kemarin sebelum coblosan ada ratusan itu kepala desa digerbek sama Mapan Waslu. Jadi ini sama fenomenanya sama Banten. Ada kekuatan maha kuasa bekerja di ruang terang secara gelap-gelapan mempengaruhi hasil pemilu. Pemirsa dalam rapat Kabinet Prabowo Subianto apresiasi penyelenggaraan pilkada yang berlangsung lancar dan aman. Presiden Prabowo juga mengingatkan soal pilihan dalam pilkada sifatnya rahasia. Sampikan terima kasih saya ke KPU KPUD bahwa semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik dengan aman dalam hari yang sama sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman tertib dan berhasil bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya itu tidak ada masalah itu bagian dari demokrasi. Kita harus ingat kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor satu India nomor dua nomor satu Amerika nomor satu India. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar rapat koordinasi bersama Jejaran Operator Seluler dan PPATK rapat membahas pencegahan agar masyarakat tidak terjebak judi online. Menurut Komdigi pihaknya akan bekerja sama dengan operator seluler untuk mengirim pesan kepada masyarakat berisi sosialisasi tentang bahaya judi online. Pemerintah juga akan membatasi transfer pulsa yang biasa dijadikan alat bayar maksimal satu juta rupiah. Sementara itu menurut PPATK transaksi judi online di semester 3 2024 mencapai 283 triliun rupiah. 80% pelaku judi online adalah pelajar dan mahasiswa dengan rata-rata di bawah 100 ribu rupiah per hari. Itu sudah berjalan Pak Leo jadi aktivitas maksimal satu juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh seluruh operator itu terus berjalan. kita ini rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi aktivitas. Jadi itu sudah jalan. Penyedik Kejaksaan Agung menyita 288 miliar rupiah dalam kasus dugan TPPU PT Darmex Plantation yang terafiliasi dengan PT Duta Palma. Kejagung menyebut total uang yang disita dalam kasus ini lebih dari 1,4 triliun rupiah. Kejaksaan Agung merilis uang hasil sitaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dari PT Darmex Plantation yang merupakan bagian PT Duta Palma Group uang 288 miliar rupiah ini berasal dari rekening yayasan Darmex dan rekening milik saudara RI. Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan terlibat yakni PT Palma 1 PT Siberida Subur PT Banyu Bening Utama PT Pangco Agro Lestari PT Kencana Amal Tani dan satu perusahaan yang diduga melakukan TPPU yakni PT Aset Pasifik ada pun total uang yang telah disita dalam kasus ini lebih dari 1,4 triliun rupiah Penjidik sudah melakukan 4 kali penyitaan terhadap uang yang pertama nilainya 450 miliar kemudian yang kedua 372 miliar lebih kurang ya kemudian yang ketiga 301 miliar dan yang saat ini 288 miliar jadi kalau kita total setidaknya sudah ada 1,4 triliun lebih Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Kuasa hukum terdakwa meyakini kliennya tidak bersalah karena pada tiga putusan pengadilan sebelumnya Budi Said dinyatakan sebagai korban penipuan pegawai PT Antam Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas di PT Antam dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said selasa siang kembali digelar di pengadilan Tindak Pekor Jakarta Pusat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli Hotman Paris selaku kuasa hukum dari terdakwa Budi Said meyakini kliennya tidak bersalah dalam kasus jual beli 7 ton emas dari PT Antam keyakinan tersebut diperoleh dari dua putusan pidana di pengadilan yang menyatakan Budi Said adalah korban penipuan dari pegawai PT Antam dimana kliennya dijanjikan emas dengan potongan harga namun tidak pernah diberikan dengan jual beli emas 7 ton oleh Budi Said dari PT Antam sebelumnya sudah dua putusan pidana menyatakan bahwa Budi Said itu adalah korban penipuan dari pegawai Antam putusan pengadilan sudah menyatakan Budi Said adalah korban yaitu dijanjikan emas diskaun tapi tidak dikasih kemudian Budi Said sudah gugat perdata menang sampai PK ketika kemudian Budi Said untuk mengerti